Halo, selamat datang di kanal Global Out Project. Kali ini saya akan membahas sejarah stasiun jati negara peninggalan Belanda. Stasiun jati negara adalah stasiun kereta api kelas 1 yang dikelola PT KAI Daerah Operasi 1, Jakarta. Stasiun jati negara yang berdiri sejak tahun 1910 ini memiliki ciri khas pada bangunan depannya yaitu atap dengan kemiringan tajam layaknya atap rumah Eropa. Pada awalnya, kawasan jati negara bernama Mr. Cornelis. Nama ini diangkat dari seorang guru yang mengajar di kawasan tersebut yakni Cornelis Senen. Nama Mr. Cornelis kemudian diubah menjadi jati negara oleh Jepang. Alasannya, Jepang tak ingin ada istilah Belanda. Nama jati negara berarti negara sejati, sebutan Pangeran Jayakarta yang terlebih dahulu mendirikan perkampungan jati negara kaum. Kini, stasiun jati negara menjadi titik simpul pertemuan perjalanan kereta jarak jauh dan menengah dengan kereta rel listrik atau KRL. Di stasiun ini juga terdapat dipo lokomotif. Stasiun jati negara juga tengah direvitalisasi seiring pembangunan double-double track. Stasiun ini akan dibangun dengan desain yang lebih modern agar bisa menampung hingga 20 ribu penumpang per hari. Terima kasih telah menonton!